Musik Saya berada di Singapura untuk menyampaikan inspirasi dari negeri ini. Anak-anak zaman sekarang ini karena pengaruh informasi yang begitu mudah diakses, kadang bertanya hal-hal yang mengagetkan seputar cinta atau seks, padahal usia mereka mungkin masih tergolong usia dini. Bagaimana kalau Anda menghadapi situasi seperti ini? Dapatkan inspirasinya dari buku yang saya tulis yang judulnya Mendidik Anak Dengan Hati. Yang pertama kita perlu menenangkan hati kita, Anda usah panik. Kalau anak misalnya berkata, wah ma-ma, aku senang sama Johnny, tapi Johnny itu senang sama Ita, Mama Johnny itu cinta saya, anaknya masih TK, kok ngomongin begini? Tenang ya, itu namanya baby lover. Apa itu baby lover? Ya, lovernya baby gitu ya. Cinta anak-anak bayi yang dalam arti bukan cinta seks gitu ya, tapi cinta misalnya, wah seperti pangeran dan putri gitu ya, putri salju ketemu pangeran, menikah bahagia. Nah, itu sekedar hal-hal semacam itu. Jadi, tidak perlu panik, itu wajar untuk anak-anak usia dini berfantasi mengenai pangeran dan putri, mengenai bahagia. Kita bukan marah, bukan melarang, tapi kita bisa masuk bahkan mengenai hal-hal pelajaran soal budi pekerti, soal cinta kasih, soal kesetiaan. Jadilah ibu yang bijaksana pada hari-hari ini. Orang tua tidak perlu panik, tapi harus hati-hati atau bijaksana jika tingkah lakunya aneh ya. Saya pernah berkunjung ke sebuah keluarga, lalu orang tuanya lagi nggak ada, saya di ruang tamu, nah itu ada anaknya masih kelas 1 SD dan TK, kakak beradik, laki perempuan, mereka itu benar-benar dalam posisi seperti suami istri gitu ya, melakukan hubungan gitu. Ini saya pikir ini gerakannya, goyangannya, ini saya pikir ini luar parah sekali gitu. Ini ngelihat apa ini ya? Mungkin dia lihat Youtube. Nah, ini kalau hal-hal seperti ini harus hati-hati gitu ya, bukan hati-hati, ini perlu penyelesaian. Tapi kalau dia hanya berkata cinta ini, cinta itu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena memang anak-anak melihat hal-hal yang belum waktunya. Mereka melihat Youtube, mereka melihat Instagram, Facebook, gambar, yang begitu mudah diakses dan sangat berbahaya, ketika mereka mencoba menirukan hal-hal itu atau ingin tahu hal-hal itu dan tidak mendapat jawaban yang tepat. Dalam zaman seperti ini, maka orang tua itu perlu bijaksana dalam arti menjadi sumber informasi bagi anak. Kalau anak bertanya seputar seks, seputar hal-hal yang aneh-aneh, bukan dimarahi, tapi dijawab dengan benar, sesingkat-singkatnya, sesuai usianya. Kalau dia dimarahi, dia akan bertanya ke yang lain. Nah, yang lainnya siapa? Tetangganya, orang lain yang pedofilia. Mau nanya, tunjukin nih Youtube, mau coba. Waduh, rusak nanti anak. Jadi, orang tua harus menjadi sumber informasi bagi anak, teman bagi anak. Kalau anaknya masih kecil banget, mungkin masih 5-6 tahun, mereka nanya, ma, kenapa wanita bisa hamil? Nah, kalau wanita sudah besar, dia bisa hamil. Oh, ya cukup hari itu, gitu kan. Kok mbak sudah besar, belum hamil? Nah, karena tidak ada suaminya. Nanti lahir, anaknya, bapaknya siapa? Oh, gitu ya. Cukup hari itu, ya. Jangan sedelas-jelasnya juga, gitu kan. Tapi, seiring dengan usianya, dia pasti akan bertanya lagi. Karena memang manusia itu kan ingin tahu, gitu kan. Nah, ya jawab lagi. Jadi, jawabnya bertahap, tapi dengan benar, anak tidak ada ketakutan untuk mencari informasi karena dia tahu bahwa orang tuanya sumber informasi yang benar. Nah, anak perlu punya keyakinan seperti itu. Supaya anak punya keyakinan seperti itu, maka orang tua harus menjadi sumber informasi yang nyaman bagi anak. Jadi, orang tua yang bijaksana untuk membangun generasi yang luar biasa. Karena itu, mari kita hidup bijaksana di akhir zaman ini. Membimbing anak-anak melewati masa-masa pertumbuhan, pergolakan psikologis. Mereka pun terguncang menghadapi zaman ini. Teman-teman dan sebagainya. Tapi, kalau kita orang tua memiliki hubungan yang lekat dengan anak, karena sikap-sikap bijaksana, saya percaya. Kita akan membangkitkan sebuah generasi baru yang akan mewarisi negeri ini. Generasi baru yang terdiri dari anak-anak yang luar biasa, pinter, pandai, tapi juga memiliki integritas dan moral. Itulah inspirasi dari saya untuk mendidik anak di akhir zaman ini. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Singapura. Salam dasyat luar biasa! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!